Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman kembali lagi di Lutfiakim Aquatic Nah hari ini kita sudah ada di depan ikan cana limbata ya Nah kali ini kita akan membahas mengenai update terbaru yaitu ikan cana limbata yang saya pelihara ini Sebelumnya sudah saya update di video-video sebelumnya ya teman-teman ya di channel saya sendiri Nah kali ini kita akan berbagi sharing seputar ikan cana limbata nih Terutama untuk memperdebal rim serta mengatasi cana limbata agar tidak mager ya teman-teman Nah seperti yang teman-teman lihat sekarang ini kita sudah pindah tank ya Sebelumnya kan ikan cana limbata ini di tank dengan background hitam dan pasir malang hitam Nah kali ini baru saya pindahkan di background putih dan pasir malang putih Eh pasir malang merah teman-teman ya disini untuk settlenya Alhamdulillah ikan ini lumayan settle ya teman-teman Jadi cuma beberapa jam aja dia sudah settle teman-teman Nah untuk rimnya ini seperti yang teman-teman lihat sendiri untuk rim oranye itu sudah menebal ya teman-teman Ini faktor dari pakan juga bisa serta settingan tank itu juga bisa karena settingan tank mempengaruhi dari kenyamanan ikan itu bisa membuat ikan ini memunculkan kualitasnya teman-teman Nah seperti itu untuk pakan sendiri disini saya biasa memberi pakan pelet ya teman-teman Jadi pelet yaitu premium blue kadang juga premium red itu juga teman-teman dan juga bloat red bisa juga teman-teman Nah disini ikan sehat-sehat aja ya setelah pindah tank di tank baru teman-teman Nah bisa teman-teman lihat sendiri nih untuk update-an ikan jana limbata nya teman-teman Nah mungkin ada nih teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung saja ditulis di kolom komentar di bawah teman-teman Untuk ikan jana limbata yang satu ini Nah ini yaitu ikan jana limbata CB ya teman-teman Jadi saya tidak mengambil di alam Nah seperti itu Nah untuk lampu sendiri disini saya menggunakan lampu warna putih yang cukup terang teman-teman Sebelumnya kan dia diberi lampu kan yang cukup redup ya Saya coba di yang terang seperti ini Alhasil untuk mental dari si ikan jana limbata ini Si kio Nah ini dia cukup Sudah mentalnya sudah lumayan terbentuk teman-teman Tapi mungkin masih dalam proses pelatihan juga Agar mentalnya itu stabil pada saat di flaring tangan maupun kaca teman-teman Nah disini saya tidak menghancurkan untuk di kaca teman-teman Karena saya melatih setiap ikan jana itu dengan tangan teman-teman Meskipun tidak flaring teman-teman Tapi setidaknya dia tidak takut dengan tangan gitu teman-teman Nah seperti yang teman-teman dah sendiri ya Ini kita sedang latih pakai tangan Cuman tidak berpengaruh terhadap dia teman-teman Oke teman-teman mungkin sekian dulu ya Pembahasan mengenai ikan jen limbata yang satu ini Yang baru pindah tank dari tank settingan telap Menjadi sekarang settingan terang ya Dan untuk adaptasi ikan ini sudah lumayan stabil Karena ini beberapa jam ya dia sudah mau aktif Dan juga mau makan serta mau flaring di tangan teman-teman Nah bagaimana cara aku melatih cara aku merawat ikan yang satu ini Nantikan video selanjutnya kita akan berbagi mengenai tips-tips cara Pelihara ikan jen limbata yang benar dan tentunya agar tidak manger dan aktif selalu ya Nah bisa teman-teman lihat sendiri nih Untuk rimnya itu tebal sekali teman-teman Buat teman-teman yang memiliki pengalaman di ikan jenis limbata Pemeliharaannya bisa langsung saja ditulis di kolom komentar di bawah ya Jadi kita disini sering-sering gitu teman-teman Oke mungkin sekian dulu video yang dapat saya sampaikan Mengenai update terbaru dari ikan jenis limbata yang satu ini Next video kita akan berjumpa kembali Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax